Ini situasi latihan bola kampung dengan pakai bola plastik di lapangan Masjid Almaviro, Rungkuk Kidul, Surabaya. Terpilihnya Surabaya sebagai tempat final Piala Dunia U20 tahun 2021 membuat animo bermain sepak bola anak-anak dengan cara cekeran semakin meningkat termasuk di daerah Rungkut ini. Gambar ini diambil pada hari Selasa tanggal 19 November 2019. Dilihat mereka begitu ceria, begitu sportif dan tanpa wasit. Dan seharusnya memang sepak bola seperti ini ya, berlangsung dengan penuh sportifitas, respek, fair play. Dilihat begitu ceria. Harapannya akan semakin banyak lapangan dibangun di kota Surabaya ini. Yoi kira ini arek-arek balbalan kampung menyambut Piala Dunia 2021 U20. Yoi, jadi balbalan cekeran. Gak melotot sakit semangati, seneng, sportif. Yoi, kok ini kira-arek. Itu ditakuk yoi. Yoi, kira-arek balbalan kampung menyambut Piala Dunia. Nama Muhammad U20. Yoi, apa kok balbalan nyekeri? Yoi, kak bapak. Balbalan kampung. Seneng ya? Iya. Iya, apa rasanya Piala Dunia? Nanggone Surabaya, kuk, yoi. Rungktaun mana, apa rasanya? Yoi, enak-enak seneng. Yoi, apa enak? Nama sukses Indonesia. Iya, apa? Seneng Indonesia. Pemain tim nasi jolas apa? Jolaku. 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 Jembarang. Supriyati. Supriyati. Saya ini salami surabaya apa? Surabaya. Sari. Sari. Oke. Ya, itu tadi dari kegembiraan anak-anak menyambut Piala Dunia 2021. Ya, mereka melakukan sepak bola dengan penuh gembira. Harapannya anak-anak kota Surabaya akan semakin bahagia dengan kesenangannya, yaitu bermain sepak bola. Dari saya, terima kasih. Dari saya, terima kasih. Salam olahraga. Arek Surabaya. Wani, wani, wani.